Oke teman-teman ini adalah video pertama saya setelah tiga bulan saya vakum di YouTube dan tidak buat video sama sekali nggak buat video kali ini saya akan membuat video penyebab yaitu tr horizontal jebel terus itu yang pertama ini adalah TV-nya TV Fujitech kerusakan pertama adalah TV ini mati total setelah itu ini kabel power kita coba kabel kabel apa nih kabel gaussing kita coba lalu ini ada speaker Aduh gimana ini ngepotnya lalu kabel ini kabel sensor kalau enggak tombol Oh ini kabel ini kabel ini video audio lalu ini nomor Oke jadi ini TV ini sebenarnya sudah beres sudah jadi dan saya akan hanya akan mereview kerusakannya seperti apa dan cara penangannya penanganannya seperti apa Oke jadi kerusakan pertama di TV ini dia Hai dia mati total dan setelah saya cek ternyata transistor horizontal jebal nah ini transistor wui transistor horizontal transistor horizontal jebal yang bertipe C55886 oh iya C5586 lalu setelah saya ganti transistornya dia dapat hidup lagi normal seperti biasa lalu setelah satu hari TV ini diputar sehingga dia dia jebal lagi dan setelah itu saya ganti horizontal lagi dan ternyata masih sama setelah satu hari lagi jebal lagi satu hari lagi sebal lagi jadi saya sudah menghabiskan tiga buah transistor horizontal bertipe C5586 oke jadi keintinya saja kenapa transistor ini sering jebal biasanya transistor ini jebal karena oscillator horizontal atau karena flipback rusak nah karena setelah itu saya cek flipback nya itu masih normal dan oscillator horizontal nya normal nah saya berpikiran untuk biasanya kerusakan seperti ini jika dia sudah hidup lalu selang beberapa lama dia mati berarti itu sama prinsipnya seperti elko seperti kerusakan elko nah dengan pemikiran seperti itu saya mencoba untuk mengganti elko non polar ini bukan elko kapasitor kapasitor yang depan ini tipenya saya lupa ini tipenya berapa ini saya ganti kapasitor lalu kapasitor ini saya ganti kapasitor non polar dan ternyata setelah pergantian kapasitor itu ternyata tv kembali hidup normal jadi apa yang membuat transistor ini short gampang short yaitu adalah kapasitor ini oke lalu kita coba untuk menyalakan tv nya sebenarnya ini tv sudah jadi kita akan coba menyalakan tv nya yang itu yang itu itu yang itu 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 yang itu itu yang itu itu ternyata ternyata saya sesalah ternyata tv nya adalah mitsuno bukan fujitek maaf teralat ya dan ini panasonic ini panasonic ini mesinnya panasonic oke berarti tv ini sudah normal dan oke seperti itulah cara saya menservis tv yang keluarnya dia mati total lalu setelah saya cek ternyata transistor horizontal nya transistor horizontal nya short terus short lalu saya ganti short ternyata apa ternyata ada kapasitor yang menurun resistansi nya kapasitor non polar lebih oke sekian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like jika kalian suka share ke teman-teman kalian yang punya kerusakan yang sama seperti apa yang saya alami oke sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih